Intro Beginilah kondisi Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ketika memasuki musim penghujan yang menyebabkan infrastruktur ruas Jalan Timur Raya tepatnya di Kompleks Pertigaan Jalan Pulau Indah, Kelurahan Osapa, kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang selalu mengalami terendam banjir. Meskipun berada di Ibu Kota Provinsi NTT namun ruas jalan dengan status jalan nasional di wilayah Pulau Timur yang menghubungkan beberapa kabupaten di NTT hingga jalan penghubung ke negara Timur Leste ini tidak diperhatikan pemerintah sudah sejak lama. Kondisi ini pun selalu membuat kemacetan arus lalu lintas, bahkan hingga terjadi kecelakaan lalu lintas. Sebagai bentuk protes terhadap lambatnya penanganan dari pemerintah, warga sekitar sampai menanam pohon pisang di tengah jalan. Melki, warga Kota Kupang, mengatakan kondisi ruas jalan yang memprihatinkan ini perlu adanya penanganan serius dari pemerintah agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tim likutan Triberata TV, salam Triberata. Terima kasih telah menonton!